Sikda kembali mengingatkan kepada ASN di lingkup Pemkap Buarujambi untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Sikda menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat mendukung pasangan calon. Pada masa kampanye yang tengah berlangsung, Sekretaris Daerah Kabupaten Buarujambi Budi Hartono kembali mengingatkan kepada aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Buarujambi untuk menjaga netralitas. Sikda menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada aparatur yang kedapatan melanggar ketentuan dalam keberlangsungan Pilkada. Ada tiga sanksi yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral, yakni penurunan jabatan, pembebason jabatan, dan pemberhentian sebagai aparatur sipil negara. Peraturan netralitas ASN pada Pilkada juga diatur secara detail hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung dalam grup akum pemenangan peserta Pilkada. Di Pilkada yang tengah berlangsung. Ya, jadi kita, kami sebagai ASN untuk diminta untuk netral dalam kegiatan-kegiatan lingkada ini. Ini sudah diatur dalam menunang pemilu, menunang 2017. Dan juga terhadap pelanggaran netralitas ini, sanksi cukup berat. Di samping sanksi etis juga ada sanksi disiplin, yang diatur dalam PP 94 2021. Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran netralitas ini, sanksi berat. Itu ada tiga sanksi. Yang pertama, penurunan jabatan, kemudian pembebasan jabatan. Yang ketiga, pemberhentian. Itu yang kami tekankan kepada seluruh ASN, supaya kita profesional, tidak memihak, dan ikut-ikutan dalam kegiatan pemilu ini. Pemberhentian itu berarti pemecatan dari ASN, Pak, ya? Ya, itu hukuman terberat. Hukuman terberat. Kalau itu bisa dibuktikan, itu bisa jadi ada pemberhentian dengan hormat sebagai ASN. Itu kesalahannya apa, Pak, Bentuk, sampai pemberhentian itu? Itu nanti akan dibuktikan, ya. Misalnya, ikut kampanye, ikut melakukan, menginisiasi pertemuan-pertemuan, calon, dan sebagainya. Itu akan ada tahap-tahapannya untuk menjatuhkan hubungan disiplin itu. Ada serat edaran yang akan kita keluarkan, Pak? Kita akan keluarkan. Pertama ini, rapat di bawah seluruh, baru saya berkembali. Kita buat edaran pada semua ASN, supaya mengerti. Karena kadang-kadang hal-hal kecil yang tidak tahu, ya. Misalnya, di dalam media sosial, me-like, share, komen, itu sudah termasuk pelanggaran berat juga. Dan itu akan kita sampaikan penegasan itu pada semua ASN di Borjambi. Selain ASN, termasuk KADES? Itu gimana? Iya, kita berharap KADES juga, ya. KADES juga, aparat binari desa, semuanya netral. Supaya kita bisa melaksanakan pemilik KADES yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas, yang kita harapkan bisa memimpin Borjambi. Kalau untuk honor, gimana, Pak? Honor. Tenaga honor, ya tenaga honor termasuk juga. Karena tenaga honor itu kan, gajinya kan dari APWD juga. Darwanegara juga. Nah, harus taat dan patut, darah aturan itu juga. Selain ASN, SEGDA juga mengingatkan kepada para tenaga honorer untuk menjaga profesionalisme, yang diantaranya netralitas. Di Kabupaten Borjambi, terdapat empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestan pada Pilkara Serentak 2024. Dovia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.